Pada tahun 2012, jumlah penduduk kota Sambas sebanyak 493,407 jiwa dan yang berusia kurang dari 40 tahun sebanyak 360,821 jiwa. Kondisi tersebut mengindikasikan piramida penduduk. Baik ya, sudah terlihat soal ini bisa kita klasifikasikan ke materi atau ke bab tentang antroposfer atau dalam bahasa lain disebut juga dengan dinamika kependudukan. Ini adalah bab atau pelajaran di geografi yang sudah kita pelajari waktu di kelas 11. Nah, ini sendiri adalah soal yang tekstual, soal yang kemudian kita harus memahami konsep, dia sedikit banyaknya, lalu kemudian kita analisis dan kita sesuaikan dengan pilihan jawaban yang disediakan. Maka kemudian kita harus kembalikan karena dia tekstual dengan pemahaman konsep atau konsep-konsep yang perlu kita hafal, kita pahami di materi ini, yaitu tentang apa? Tiga jenis piramida penduduk. Apa itu piramida penduduk? Ini adalah sebuah konsep untuk menggambarkan komposisi penduduk. Bisa dilihat nanti dari umur, bisa dilihat juga nanti dari jenis kelamin, dan bisa juga nanti dilihat dari jumlah seberapa banyak masing-masing dari umur dan jenis kelamin. Nah, kemudian ada tiga di sini. Yang pertama adalah piramida ekspansif atau yang nanti kita sebut sebagai piramida usia muda. Piramida usia muda yang sering digambarkan seperti segitiga atau piramida. Lalu kemudian yang kedua ada piramida konstruktif. Piramida konstruktif lawannya dari ekspansif, ini adalah usia tua yang sering digambarkan seperti piramida terbalik atau segitiga terbalik. Dan yang ketiga adalah piramida stasioner atau kemudian nanti kita sebut sebagai usia seimbang. Beberapa menyebutnya nanas, granat, dan juga nisan. Piramida nanas, piramida granat, dan juga nanas. Yang mana nanti sering digambarkan seperti nisan, kurang lebih seperti itu. Yang mana menunjukkan bahwasannya adanya keseimbangan antara usia tua dan juga usia muda. Nah, maka di sini disebut bahwasannya kata kuncinya yang berusia kurang dari 40. Nah, maka kemudian yang termasuk usia muda dalam geografi ini adalah umur 0 sampai kemudian sebelum 65. Jadi, 64 itu masih terkategori muda atau nanti belum dan juga usia produktif. Sedangkan usia tua ini adalah usia 65 ke atas atau usia yang sudah tidak lagi produktif. Nah, secara logika tinggal kita kembalikan lagi di sini. Yang jelas tidak ada piramida dinamis, juga tidak ada piramida regreksi. Jadi, pilihan kita A, B, atau D. Dari sini tergambar total penduduknya adalah 493, namun lebih dari setengahnya, 360.000 jiwa lebih. Lebih dari setengahnya, ini bisa kita jawab berusia kurang dari 40. Artinya usianya apa? Masih usia muda. Maka otomatis di sini adalah piramidanya, piramida penduduk ekspansif. Atau piramida usia muda. Maka soal ini kita jawab A. Ketahanan pangan Ketahanan pangan merupakan salah satu kebijakan pemerintah saat ini. Pernyataan manakah yang salah mengenai ketahanan pangan? Maka kemudian untuk soal ini bisa kita klasifikasikan, masuk ke dalam bab atau bahasan pangan, energi, dan juga kemudian sumber daya. Yang mana kita pelajari ini materinya ada di kelas 11. Ini soal hafalan, ini soal tekstual. Di beberapa buku ada yang mengulas ini, tapi juga ada yang tidak mengulas ini. Mengulas apa? Mengulas tentang ketahanan, konsep ketahanan pangan. Secara umum, materi memengajarkan kita kemudian di bangku sekolah, definisi ketahanan pangan secara umum adalah ketersediaan pangan. Bagi tiap-tiap individu, ketersediaan pangan dan kemudian ketersediaan pangan dengan jumlahnya cukup, jumlahnya cukup, jumlahnya cukup, dan juga kemudian akses yang tersedia. Akses pangan yang tersedia. Akses pangan tersedia. Jadi selain jumlahnya cukup, masyarakat juga bisa mengaksesnya kurang lebih gitu. Nah, maka kemudian di sini ada pernyataan manakah yang kemudian salah mengenai ketahanan pangan. Ini bisa dijawab to the point, langsung karena pilihan sisanya itu sudah menjelaskan definisi ketahanan pangan dengan lebih detail. Di buku-buku teks. Maka bisa langsung dijawab, mana yang salah? Yang salah adalah B. Salahnya di mana? Salahnya bukan pada saat ini. Jadi definisi ketahanan pangan di sisi yang lain adalah ketahanan pangan merupakan ukuran kelentingan. Artinya kesiapan terhadap terjadinya krisis pangan, terhadap gangguan di masa depan. Jadi dengan adanya ketahanan pangan, maka memiliki ukuran kelentingan, ukuran kesiapan dalam menghadapi masalah atau problem pangan di masa depan. Maka kemudian lebih tepat, A ini dijawab, dia sudah betul. Karena dia manakah yang salah? Maka jawaban kita adalah B. Kenapa? Apa yang merupakan gangguan terhadap pangan di masa depan yang merupakan ukuran kelentingan? Ada tiga. Di sini sudah dijawab. Yang pertama adalah karena kekeringan. Dua, gangguan perkapalan distribusi. Dan ketiga juga terkait dengan distribusi adalah bahan bakar. Jadi selain ini definisi sederhana yang cukup kita ketahui karena dipelajari di kelas, kita juga harus menghapal ini karena di beberapa buku juga diulas bahwasannya ketahanan pangan. Sekali lagi adalah ukuran ketahanan terhadap krisis pangan di masa depan. Dilihat krisis pangan itu terjadi karena kekeringan, gangguan perkapalan, ataupun bahan bakar. Maka yang bukan atau yang salah, yang tidak termasuk dalam pernyataan ketahanan pangan adalah kearifan lokal dalam budaya masyarakat pedesaan yang dapat mengandung nilai pelestarian lingkungan adalah Baik ya, ini materinya kita cerita tentang soalnya bisa klasifikasikan tentang pemeliharaan atau kemudian penjagaan sumber daya alamnya di Indonesia. Nah, salah satunya disini diceritakan, subbahasannya sebenarnya kalau dicermati ini adalah tipe soal agak analisa, analisis, ya analisa, dan juga kemudian logika pemahaman kita terhadap soal yang dikaitkan dengan pilihan jawaban. Nah, disini subbahasannya adalah kita cerita tentang konsep kearifan lokal. Kita cerita tentang lokal wisdom atau kearifan lokal dalam rangka memelihara sumber daya alam di Indonesia. Memelihara sumber daya di Indonesia. Misalnya, contohnya di beberapa tempat di Indonesia ada lokal wisdom merupakan hutan larangan. Sebuah konsep di mana hutan itu dilarang untuk diambil segala sesuatunya. Jika sampai dilanggar, maka kemudian dia terdapat sanksi, juga terdapat hukuman bagi siapapun yang melanggarnya. Atau termasuk beberapa, misalnya di Jawa ada sabuk gunung, gitu kan. Lalu kemudian ada neweak lako di Papua, dan seterusnya ya. Ada beberapa bentuk-bentuk kearifan lokal yang kita pelajari di buku-buku biografi kita. Nah, pada dasarnya, karena ini agak konseptual dan analisa, maka kemudian bidang-bidang apa yang ada kaitannya dengan kearifan lokal. Maka kita harus ingat ya, bahwasannya ciri utama lokal wisdom, ini adalah dia bersifat arif. Dia bersifat arif, dia bersifat bijaksana. Yang berasal, yang berasal dari mana? Nilai arif dan bijaksananya. Berasal dari nilai-nilai, dan tradisi leluhur. Tradisi leluhur. Tradisi nenek moyang yang sifatnya apa? Ada satu istilah yang harus kita pahami. Tradisi leluhur ini bersifat transedental. Transedental. Artinya dia bercerita tentang hal-hal gaib. Hal-hal yang berhubungan langsung dengan dunia-dunia gaib. Sehingga dia mengakibatkan munculnya, nilai-nilai atau tradisi-tradisi yang berbasis religi. Maka kemudian dari sini ada sebuah kepercayaan untuk menjaga alam. Maka kemudian kita harus masukkan pilihannya antara C dengan E yang memiliki kata religius atau religi. Maka kemudian kita bisa eliminir D, kita juga bisa eliminir A. Tinggal kita pilih. Mana yang lebih mendekati local wisdom ini? Apakah local wisdom ini dilakukan oleh masyarakat dengan basis kekuasaan politik atau basis sosial? Maka jawaban kita adalah E. Kenapa E? Karena di sini dalam budaya, bukan dalam kekuasaan. Maka kata budaya lebih dekat dengan kata sosial. Maka untuk soal ini kita bisa menjawab tadi dengan konsep religius, mana salah satu ciri utama local wisdom adalah adanya nilai-nilai transcendental atau nilai-nilai gaib yang langsung menuju pada nilai-nilai religi, yang ada religius dan juga mendekati nilai budaya yang lebih mendekati kata sosial pertimbang pilihan kata politik. Maka soal ini saya lagi bisa kita jawab E. Interaksi antar kota di Jepang dengan di Indonesia dan Thailand tercermin dari relokasi industri. Baik ya, untuk soal ini materi bisa kita klasifikasikan masuk ke bahasan atau kebab tentang energi, pangan, dan juga industri. Ini bab kalau di geografi, pelajaran geografi kita pelajari di kelas 11. Namun kemudian ini adalah sebuah konsep analisis, bukan soal tekstual, sehingga kita harus bisa menganalisis soal dan kemudian dikaitkan dengan pilihan jawaban yang kemudian ditawarkan. Kita juga harus kaya dengan informasi, kita juga harus bisa mengakses berbagai macam literatur agar kita juga kaya dengan beberapa pengetahuan. Karena sekali lagi, kalau dicermati, ini bukan tipe soal tekstual, sehingga kita tidak bisa mendapatkan jawabannya secara langsung di buku-buku teks kita. Namun kemudian ada satu konsep materi di sini yang kemudian kita harus ulas, kita pelajari, walaupun jika dicari dalam buku-buku teks, ini juga tidak semua buku teks kita bercerita tentang konsep ini. Konsep apa? Konsep tentang relokasi industri. Relokasi industri. Baik, apa itu relokasi industri? Relokasi industri itu adalah, rei di sini adalah ulang, lokasi. Jadi ini adalah sebuah konsep penempatan ulang, penempatan ulang, atau pemindahan, atau kemudian perluasan juga bisa, ini juga perluasan industri di tempat asal. Perluasan industri dari tempat asalnya. Dari tempat asalnya. Asalnya. Baik ya. Nah, konsep relokasi industri ini itu adalah untuk memperluas pasar. Jadi dengan tujuan, tujuan utamanya adalah untuk memperluas pasar. Untuk memperluas pasar juga termasuk menyerap tenaga kerja sekitar. Kenapa? Karena di negara yang dituju, di negara yang dituju, ya kata kunci yang lain, di negara yang dituju, industri, atau kemudian perkembangan industri-nya, di negara yang dituju, industri yang dituju, industri-nya ini masih, industri-nya masih belum berkembang. Industri-nya masih belum berkembang. Nah, maka dari sini, setelah kita sedikit banyak memahami konsep relokasi industri, maka kemudian kita coba balikan ke sini, adalah interaksi antara Jepang, antara Jepang dengan Indonesia dan Thailand. Nah, terutama dilihat dari industri-nya. Artinya apa? Artinya kita melihat apa yang kemudian ada di Jepang, yang ingin diperluas oleh Jepang ke Indonesia dan Thailand. Serta di sisi yang lain, apa industri yang kurang di Indonesia dan Thailand yang kemudian butuh industri dari Jepang. Ya, maka kemudian dari sini, kita sama-sama tahu, ya bahwasannya Jepang sudah sangat populer dengan industri kendaraan bermotor. Maka jawaban kita di sini adalah C. Ya, kenapa tidak yang lain? Karena kita sama-sama tahu, untuk Indonesia sendiri, kita punya industri logam dasar, PT Krakatau Steel di Banten. Kita juga punya industri kimia dasar, di Jagodetabek banyak. Untuk produk tekstil di Jawa Barat juga banyak. Untuk pengalengan ikan di Pandura juga banyak. Yang belum ada adalah industri kendaraan bermotor untuk di Indonesia. Sedangkan Jepang sekali lagi sudah terkenal dengan industri kendaraan bermotor. Maka industri kendaraan bermotor itu perlu kemudian untuk diperluas, perlu untuk ditempatkan ulang. Tidak hanya ada di Jepang saja, namun kemudian di tempat yang lain. Dengan tujuan kenapa? Untuk sekaligus juga membantu berkembangnya industri di negara yang dituju. Termasuk juga di Thailand. Walaupun kita tidak terlalu banyak tahu informasi tentang Thailand, namun di sini ada negara yang sama-sama kita tempatnya, yaitu Indonesia. Jadi untuk soal ini, kita bisa jawab C. Kawasan berikat Tanjung Perak di Surabaya merupakan lokasi penyimpanan barang impor dan ekspor. Sebab pembangunan kawasan berikat bertujuan untuk mengolah bahan mentah impor dan ekspor menjadi bahan jadi. Baik ya, untuk soal ini materinya juga bisa kita klasifikasikan di bahasan geografi, di materi pangan, energi, dan juga kembali di industri. Sedikit banyak bisa kita coba masukkan ke bab ini. Terutama nanti masuk ke bahasan industri. Ini kita pelajari materinya di kelas 11. Dan ini adalah materi yang agak konseptual, namun lintas ilmu. Konseptual, lintas ilmu. Kenapa lintas ilmu? Karena juga kita pelajari ini di ilmu yang lain, terutama di mana, di ilmu ekonomi. Apa yang kita pelajari di sini adalah istilah kawasan berikat. Di sini juga kawasan berikat. Di sisi yang lain, kita juga harus mengetahui, kaya dengan pengetahuan, terutama Tanjung Perak di Surabaya. Itu sedikit informasi. Jadi, selain konseptual, lintas ilmu, ini juga sangat mengandalkan pengetahuan. Pengetahuan-pengetahuan, sehingga kita harus kaya dengan literasi. Mengetahui dan kemudian mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang lain, karena buku-buku kita tidak secara detil yang mencantumkan tempat-tempat yang nanti disebut sebagai kawasan berikat. Walaupun untuk konseptual, lintas ilmu, kawasan berikat juga diulas. Kita coba tengok sama-sama inti dari kawasan berikat itu apa. Inti dari kawasan berikat ini adalah lokasi penimbunan. Atau boleh di situ disebut sebagai lokasi penyimpanan barang. Penimbunan atau kemudian penyimpanan. Kalau di situ disebut sebagai penyimpanan, ya dia bisa penyimpanan barang. Maka kemudian sampai di titik kawasan berikat, benarkah di Tanjung Perak? Ini juga betul. Di Tanjung Periuk ada di beberapa tempat yang diberikan label kawasan berikat, maka dia bisa kemudian menyimpan atau menimbun barang. Salah satunya di Surabaya merupakan lokasi penyimpanan barang. Sampai di sini betul. Nah, namun kemudian, pernyataan menjadi salah. Pernyataan menjadi salah. Kenapa pernyataan salah? Karena kawasan berikat ini adalah sebuah lokasi untuk menyimpan barang-barang impor. Jadi, impor itu adalah ketika suatu negara membeli barang dari luar untuk dimasukkan ke negaranya. Namun kemudian, sebelum diberikan atau kemudian barang yang kemudian dibeli dari luar negeri itu hanya ditahan di kawasan berikat tersebut saja. Tidak dikeluarkan atau didistribusikan ke tengah-tengah masyarakat. Tujuannya apa? Karena impor ini atau barang impor ini nanti akan diolah. Akan diolah, baik ditambahkan, atau kemudian nanti dikurangi, dan seterusnya diolah lebih lanjut. Lalu, kemudian setelah diolah, dia nanti akan diekspor. Barang tersebut akan diekspor keluar. Sehingga kawasan berikat itu adalah sebuah kawasan yang kemudian melakukan kegiatan ekspor-impor. Namun, sekali lagi, barang impornya itu disimpan, barang impornya disimpan, dan tidak didistribusikan atau tidak dikeluarkan ke masyarakat, dan kemudian masih harus diolah lebih lanjut untuk kemudian setelah hasil olahan barang tersebut, maka kemudian nanti akan barang olahan impor tersebut akan diekspor atau kemudian dijual kembali ke luar. Itu yang nanti kita sebut kawasan berikat. Maka kemudian pernyataan salah, karena ini adalah hanya merupakan lokasi penyimpanan barang impor saja. dan bukan barang-barang ekspor. Maka tentu saja ketika pernyataan salah, kita coba baca alasan, maka alasan juga salah. Kenapa alasan salah? Karena pembangunan kawasan berikat bertujuan untuk mengolah bahan mentah impor. Bahan mentah impor menjadi bahan jadi untuk diekspor. Jadi, sekali lagi dia salah karena bahan mentah impor saja. Jadi, bukan bahan mentah ekspor. Untuk diolah, diolah lebih lanjut. Bisa jadi bahan jadi atau bahan setengah jadi untuk kemudian diekspor ke luar. Jadi, kurang lebih konsepnya secara materi, keilmuan kurang lebih seperti. Jadi, kawasan berikat adalah sekali lagi kawasan yang kemudian menimbun barang impor untuk diolah lebih lanjut. Ketika sudah selesai diolah, maka hasilnya bisa diekspor. Masih di kawasan atau wilayah yang sama. Jadi, karena sama-sama salah, maka untuk soal ini kita bisa jawab E.